Kalau kamu di sini beriklan di Facebook dan akun iklanmu misalkan kenapa-napa dan kamu bingung untuk mencari solusi dan berusaha menghubungi CS Facebook tapi kamu nggak tahu kelewat kemana, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya menghubungi CS support-nya Facebook. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas dari Upgrade.id, media belajar digital marketing, digital logi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya teman-teman di sini bisa menghubungi customer service Facebook. Khususnya buat teman-teman yang perkendalaan tentang iklan, mungkin teman-teman akun iklannya error, dan terus teman-teman bingung mau kontrak siapa. Nah, di video kali ini kita akan bahas lebih lengkapnya. Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi, bentar ini saya discard dulu ya. Nah, jadi teman-teman untuk menghubungi CS Facebook itu ada dua cara ya. Yang pertama, teman-teman bisa ke sini. Bentar. Bentar, bentar. Bentar ya. Teman-teman bisa ke... Bentar. Teman-teman bisa ke sini ya. Facebook.com slash business sales help ya. Bisa ke sini. Terus, teman-teman kalau kita ke sini, kan tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Bentar, kok nggak mau keluar ya presentify-nya. I don't need screen. Oh, ini. Nah, teman-teman ke sini ya. Facebook. Facebook. Aduh. Makasih. Facebook.com slash business slash help. Oke, teman-teman ke sini aja. Terus, nanti teman-teman scroll ke bawah atau gulir ke bawah ya. Ini kan ada ini. Find answer or contact support. Klik aja. Oke. Nanti dia akan diarahkan ke sini. Nah, biasanya kalau teman-teman punya isu, itu munculnya di sini. Jadi, teman-teman bisa appeal-nya di sini. Ya, dan pastikan akun iklannya udah benar. Tapi kalau misalkan teman-teman masih bingung harus kemana, tinggal klik aja nih, contact support. Contact support. Nah, nanti di sini ada banyak pilihan nih. Teman-teman masalahnya apa? Misalkan, my at was disabled. Or pakai bahasa Inggris ya. Tapi nanti, kalau misalkan teman-teman udah ngobrol sama CS-nya, itu bisa request. Minta yang bahasa. Itu bisa. Kita tinggal klik aja next step. Misalkan di sini kita pilih payment field. Nah, terus di sini nanti mungkin saya sensor ya di bagian sini. Tentu-tentu pilih akun Instagram-nya atau akun Facebook-nya. Terus, bentar, bukan akun Instagram-nya ini. Akun Facebook ya. Sama aja sih sebenernya. Tapi nggak apa-apa sih. Ini buat teman-teman nanti bisa langsung ngobrol sama kontak support-nya Facebook. Oke. Nah, di sini. Nah, ini teman-teman ada pilihan nih. Open in support chat. Teman-teman klik aja. Nah, terus nanti teman-teman akan diarahkan ke Messenger teman-teman. Ya. Jadi, itu cara yang pertama. Nah, di Messenger teman-teman bebas mau ngobrol dengan orang Facebook ini. Ya. Halo. Nah, nanti teman-teman bisa ceritakan keluh kesannya, teman-teman. Ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman bisa ke S-Manager seperti biasa. Teman-teman klik yang, teman-teman giesek ke sini. Nah, ini kan ada help nih. Ini teman-teman klik aja help. Terus, teman-teman di sini pilih aja misalkan apa, masalahnya apa nih. Klik aja kontak support. Oke. Ini sama ya tadi ya. Misalkan apa, might account visible. Terus, di sini teman-teman pilih, nanti kita sensor di bagian sini ya koniklan kita. Terus, tinggal ke go business support home. Sama. Dia juga ngarahkan ke sini. Ke sini lagi. Ya. Ke sini lagi, ya teman-teman, salahnya juga sama untuk request. Oh, biasanya di sini ini ya. Oh, ini beda ya. Ini dia. Kalau misalkan teman-teman di sini, itu nanti kalau ada masalah, itu di bagian sini nanti ada tulisannya. Apa, masalahnya apa. Teman-teman tinggal klik banding. Ya. Jadi caranya yang tadi, yang ini, itu teman-teman bisa ngobrol sama dia. Tapi, teman-teman, saya kasih bocoran ya. Sepengalaman saya, teman-teman, kamu mau ngobrol apapun, ujung-ujungnya cuma satu. Cuma banding. Sudah itu aja. Jadi, walaupun kamu mau ngobrolnya sebanyak apapun, ujung-ujungnya dia cuma bisa ngasih saran kita untuk banding. Ya. Jadi, nggak ada saran lain. Ya. Jadi, menurut saya sih sebenarnya untuk hubungi kontak support Facebook itu nggak terlalu pengaruh ya. Cuma, kalau teman-teman mau, bisa dicoba. Ya. Walaupun solusinya tetap itu-itu aja. Nggak ada solusi lain. Ya. Jadi, itu teman-teman. Ya. Jadi, teman-teman bisa coba dan semoga membantu buat teman-teman. Ya. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Semoga membantu bisa mengatasi masalah teman-teman dan keresahan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada kendala tentang periklan di Facebook. Kalau misalkan teman-teman suka di video ini, silahkan teman-teman subscribe channel ini. Plus aktifkan loncengnya untuk dapetin informasi yang baru sebutan digital marketing, digital no key, dan digital automation untuk tingkatkan onset bisnismu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video ini.